Halo kali ini aku mau bikin chicken pokpok yang renyah banget ala KFC simak terus ya ini rasanya renyah banget enak banget bahan-bahannya gampang banget nggak pakai root-root ya cuman tepung ganji tepung degu baking powder dan penyedok kampangkan lalu siapkan wadah yang agak lumayan besar untuk mencampur semua bahan menjadi satu lalu masukkan semua bahan di wadah tersebut lalu diaduk-aduk sampai rata ya Oh kecuali ayamnya ayamnya jangan dicampur dulu ayamnya dicampurnya terakhir nanti ya pokoknya tepung-tepungannya kita jadikan satu dulu setelah itu kita siapkan dua wadah untuk membagi adonan kering menjadi dua bagian lalu salah satu adonan kita tambahkan air sampai men adonan menjadi kental kalau udah kental airnya di stop ya pokoknya adonnya harus kental nggak boleh cair kalau cair nanti tepungnya kayak kurang keriting gitu deh ya adonannya sudah rata lalu kita masukkan ayamnya ke adonan yang cair ya kita aduk-aduk-aduk terus sampai rata sampai semua terbalur dengan adonan cairnya lalu setelah itu baru kita masukkan ke adonan yang keringnya ya nggak pakai telur ini enak kan pokoknya karena bahannya gampang aja mudah banget lah kalau pengen tepungnya agak tebel bisa diulangi dua kali cuman ini aku pakai sekali aja udah crispy dan tepungnya tuh langsung kayak keriting gitu ya ini terus diaduk pokoknya harus tepung keringnya itu harus terbalur juga semuanya di ayamnya ya jangan sampai ada bagian yang masih basah kalau perlu di taburin satu-satu lagi kalau pas mau goreng lagi nanti ya terus panaskan minyak sampai benar-benar panas baru masukkan ayamnya satu persatu ya ini tadi aku aku nyoba satu ternyata masih belum panas jadi tunggu sampai minyaknya panas dulu supaya adonan supaya tepungnya lebih keriuk tidak melempeng kalau masukin minyaknya di yang nggak panas nanti rasanya akan melempeng ya ini kita masukin per biji ya per potong-potong jadi nanti kalau udah matang dia tidak lengket kita goreng dengan api panas ya ini terus dimasukkan satu persatu harus telaten ya masukin satu-satu jangan langsung memperk gitu ya kita goreng sampai golden brown aja nggak usah terlalu lama ya soalnya ayam kan juga cepet matang potong-potongannya juga kecil-kecil potong dadu ini udah agak golden brown terus kita angkat enak banget enak banget ini kriuk banget coba deh pasti nggak gagal pasti sukses ini kalau sudah jadi boleh dikasih topping terserah sih mau bubuk keju mau bubuk barbecue atau bubuk cabai atau cuma dikasih cocolan saus tomat sama sambal aja udah wenaipol thank you ya udah nonton dan nantikan resep-resep selanjutnya oke